Ya kalau dibilang hardware-nya ya kayak motherboard-nya itu di situ ada prosesor, ada mother card, atau GPU, dan yang lain-lain. Jadi segala hardware yang ada di komputer atau sistem komputer, entah itu handphone juga termasuk, atau sistem embedded, itu adalah hardware-nya yang berada di layar paling bawah. Nah umumnya kalau bicara mesin ya dia hanya tahu soal berbicaranya ya lewat aliran listrik kan gitu. Dia hanya tahu ada aliran listrik atau enggak ada aliran listrik. Nah kita biasanya mengilustrasikan, menotasikan aliran listrik itu dengan 0 dan 1. Umumnya kebalikannya dibikin ada aliran listrik itu 0, tidak ada aliran listrik itu 1 ya kalau nggak salah. Saya sudah lupa, sudah lama belajar elektronya. Jadi pada prinsipnya, nah di baratnya ya dengan pandangan itu maka artinya kita butuh sesuatu menotasikan yang 0 dan 1 tadi. Karena kan ya kalau zaman dulu kita pakai saklar itu dicolok-dicolok kemana gitu hubungannya, yaitu untuk aliran listriknya, nah sekarang tentu kita pengennya itu ya lebih mudah lah untuk manusia untuk melakukan pemogramannya. Nggak usah lagi secara fisik, maka disitulah perkembangan bahasa pemograman. Nah bahasa pemograman itu seperti yang tadi pertama dibangun untuk berkomunikasi ke sistem mesinnya langsung. Jadi di sana termasuk ke dalam kategori tadi adalah compiler, interpreter, dan preprocessor dan juga operating system dan driver dari device-nya. Karena itu nanti yang akan langsung berkomunikasi dan memanage atau memaintain hardware-nya. Nah umumnya compiler, interpreter, dan preprocessor itu adalah sarana untuk kita berkomunikasi ke aplikasi software. Jadi kita mengembangkan aplikasi software dalam bahasa pemograman, nanti itu di-compile atau menggunakan interpreter untuk menjadi bahasa mesin yang nanti bisa dipakai untuk berkomunikasi dengan langsung ke hardware-nya. Jadi di situ adalah layer yang paling atas program aplikasi. Di situ kita mengembangkan dengan berbagai bahasa pemograman mungkin, aplikasi yang kita perlukan. Nah jadi umumnya itu adalah basic layer antara dari mesin sampai ke aplikasi software. Kalau kita bahasa, ya ini sedikit tentang operating system, umumnya operating system itu berkaitan dengan fungsi-fungsi esensial antara lain misalnya meloading dan merunning program aplikasi, melakukan alokasi memory atau processor time, menjadikan input-output, fasilitas input-output, dan melakukan, memanage files, informasi. Lalu program itu adalah yang kita tulis dalam bahasa pemograman. Umumnya bisa jadi kita dalam satu aplikasi program itu kita menggunakan satu bahasa pemograman, tapi bisa juga kita menggunakan berbagai bahasa pemograman, terutama untuk software-software yang mungkin yang lebih kompleks. dalam implementasinya. Secara umum prinsipnya adalah soal efisiensi dan efektivitas kalau kita bicara kompleksitas, tentu bahasa pemograman yang semakin dekat ke mesin akan lebih efisien dibandingkan bahasa pemograman yang semakin jauh dari bahasa mesin. Nah kalau bahasa mesin itu yang bahasa 0 dan 1 tadi, yang bahasalah ada listrik atau nggak ada listrik itu, ada tegangan atau nggak ada tegangan. Yang kedua tentu kalau kita menggunakan berbagai bahasa, ya nggak apa-apa. Yang penting setiap bahasa yang digunakan itu bisa saling berkomunikasi, entah dalam bentuk modulat dan lain-lain. Nah apa itu bahasa pemograman atau programming language? Itu adalah bahasa yang memiliki spesial purpose dan biasanya sintaknya itu terbatas. Jadi kalau kita bicara nanti klasifikasinya ada yang dari high level sampai yang assembly itu dibedakan dari jumlah vocabulary yang dimiliki oleh bahasa tersebut. Jadi bahasa pemograman tadi dengan limitasi bahasa yang dimiliki, vocab yang dimiliki, itu sebenarnya nanti bisa diatur dalam bentuk susunan aturan atau simbol yang bisa digunakan untuk menyusun suatu bahasa pemogram, menjadi suatu komputer program, komputer program komputer. Dan bahasa inilah yang kita gunakan karena kita pakai bahasa natural kayak kita ngomong sekarang, tapi mesin itu tidak bisa bahasa natural, maka dibutuhkan semacam perantara. antara bahasa yang kita gunakan, yang kita inginkan supaya komputer lakukan, ya tidak sesusah dengan pakai bahasa mesin karena kita tidak mengerti mesin ngomong, tapi juga tentu tidak bisa senatural seperti manusia ngomong. Jadi itu batasannya. Kita bisa kategorikan bahasa komputer itu ke dalam tiga. Yang pertama itu bahasa mesin, tentu itu yang 0 dan 1 tadi. Nah, masalah dari bahasa mesin ini memang walaupun dia yang paling efisien mungkin dalam ibaratnya masalah komputasi, tetapi umumnya dia mesin dependen. Mungkin coding untuk 0 dan 1 dari satu mesin itu berbeda dengan mesin yang lain. Akibatnya karena dia mesin dependen, dia tidak bisa dipindah satu program ke program ke komputer yang lain. Jadi tidak portable. Yang kedua, bahasa assembly. Tidak tahu saya Bapak Ibu masih sempat tidak belajar ini. Kalau saya dulu waktu kuliah masih sempat sebentar bahasa assembly, kita dulu itu microcontroller itu hanya bisa pakai assembly dulu. Kalau sekarang kan sudah bisa pakai C++ ya. Nah, dulu itu kita kalau mau ngoding microcontroller itu pakai bahasa assembly dan kapasitasnya itu paling 4 kilo gitu. 4 kilobyte. Jadi hanya biasa melakukan sistem kendali sederhana lah yang bisa dilakukan. Karena memang hard disknya juga enggak besar, cuma sekitar 4 kiloan. Tapi nanti setelah itu dalam waktu cepat itu jadi 4 mega dan gitulah seterusnya. Jadi kalau bahasa assembly ini tidak senatural bahasa high level language. Jadi sudah ada beberapa perintah yang pakai bahasa Inggris. Tapi masih sangat terbatas, sampai sangat sedikit. Kalau kita mau bikin if itu, itu pakai perintah jam download itu berkali-kali. Jadi kalau sekarang mungkin kalau kita nulis if A lebih besar dari 10, print misalnya A, itu mungkin cuma 2 baris. Kalau pakai bahasa assembly mungkin itu 16 baris. Karena kita harus tahu di mana nyimpan registernya, lompat berapa kali untuk if itu. Karena if itu kan sebenarnya ada logic gate-nya ke mana, dari mana alamat mana ke mana, berapa panjang logic gate-nya itu. Dan harus kita jumlakan secara manual untuk tahu adres dari register mau ke mana disimpan. Sekarang saya kayaknya sudah pada lupa itu. Tapi ya prinsipnya begitu. Jadi kalau kita mau bikin perintah yang sangat sederhana saja, itu bisa berbaris-baris. Tapi tentu itu masih sudah lebih gampang dibandingkan. Bahasa mesin yang semuanya ya 0 dan 1 termasuk perintahnya. Dan yang ketiga mungkin yang banyak dipakai sekarang ya high level language. Jadi sudah lebih banyak vocabulary-nya, sudah lebih mirip bahasa Inggris. Jadi kalau Bapak-Ibu sudah tahu satu bahasa umumnya, kalau Bapak-Ibu sudah bisa C++ misalnya, ya baca program Java, sedikit banyak bisa lah ngerti. Atau baca Python ya jauh lebih gampang ngertinya kan gitu. Jadi sudah lebih mudah dipahami karena secara umum sintaknya memang berbeda, tapi ada kesamaan dalam misalnya if semuanya pakai if kan gitu. Terus pakai loop, misalnya semua pakai for atau while. Jadi itu kan sudah bisa kita pahami secara garis besarnya. Dan kelebihan lagi yang high level language, lebih machine independent. Jadi kalau yang dua di atas umumnya machine independent, kalau high level language umumnya sudah machine independent. dan artinya dia akan sudah bisa di-compile dan portable. Karena umumnya hanya compilernya saja yang penting. Misalnya kita install compiler C di Windows gitu, compiler C di Linux, ya itu mungkin yang perlu. Tapi hasilnya kayak Java itu kan udah jauh lebih portable mungkin dibandingkan C++. Karena mungkin C++ itu harus di-compile ulang di mesin yang kita mau portable kan. Tapi kalau Java kan umumnya udah ada yang bisa langsung dipakai aja. Jadi portability-nya tentu jauh lebih baik dibandingkan machine language maupun bahasa assembler. Contoh-contohnya ya mungkin Bapak-Ibu sedikit banyak, terutama yang sudah kuliah S1-nya informatika atau elektro atau sistem informasi, pasti pernah lah mengalami satu atau dua bahasa high level language. Misalnya Python, Pascal, C, C++, Java, Fortran, dan lain-lain. Nah ini cuma contoh ilustrasi aja. Jadi dibayangkan aja misalnya operasi kalau bahasa mesin itu ya hanya semuanya ya kode 0 dan 1 aja. Jadi tentu artinya kita harus hafal ini sequence 0 dan 1-nya untuk setiap operasi yang kita perlu. Dan kadang kan karena operasi itu kan bisa banyak, berarti ini kan bisa sampai kalau mau berapa bitnya kan ya bisa banyak panjang. Jadi tentu ini kesulitannya tanpa kita bisa hafal 0 dan 1 ini. Masalahnya kan angkanya cuma 0 dan 1 hanya berbeda posisi 0 dan 1-nya aja di mana atau jumlah 0 dan jumlah 1-nya. Jadi artinya tentu nggak segampang itu kalau kita harus hafal kode-nya. Nah kalau assembler ada beberapa perintah yang udah bisa ada bahasa Inggrisnya. Jadi misalnya perintah load, perintah add, perintah store, dan lain-lain itu sudah ada bahasa Inggrisnya. Jadi ya sedikit banyak yang mengurangi beban kita harus hafal 0 dan 1-nya karena nggak perlu lagi sebenarnya 0 dan 1. Tapi umumnya perintah-perintah yang IF dan FOR itu harus kita interpretasikan dalam ya perintah yang sedikit ini. Jadi kita harus cari padanannya kalau dia FOR itu melakukan apa. Jadi dia harus meload misalnya dari satu register ke register mana atau kadang kalau sampai sekarang saya kadang agak bingung itu masih. Kita kan kadang memindahkan isi registernya kadang memindahkan alamat registernya kan gitu. Jadi dua itu kadang bisa intercebel ya terutama kalau baru-baru belajar kan itu bisa ketukar-tukar. Apalagi saya memang baru pegang komputer kuliah gitu kan. Jadi waktu itu masih bingung setengah mati lah itu. Karena harus saya awal-awal masih susah itu membedakan. Maksudnya itu kita harus mindahin isi registernya atau mindahin alamat registernya atau ah gitu lah. Tambah lagi kalau pun bahasa yang level tinggi dulu masih C. C itu kan satu yang paling sampai sekarang saya juga mungkin masih belum 100% pointer kan. Dan mungkin banyak juga orang yang gak suka kan pointer. Tapi orang yang sangat udah mahir C itu paling suka bikin pointer. Nah itu juga. Tapi ya itu ya pengalaman lah. Jadi bahasa pemograman ini kadang memang ya apalagi buat yang baru-baru ya setengah-setengah ngebingungin kan. Oke tapi tentu sekarang dengan adanya high level language sudah jadi lebih sederhana. Nah ilustrasinya jadi kita bikin coding yang mungkin dulu pakai bahasa assembly atau pakai bahasa mesin itu bisa panjang. Tentu dengan high level language itu sudah lebih sederhana. Nah karena sudah makin banyak perintah yang sudah semakin bahasa Inggris. Kayak perintah for, perintah print, if umumnya kan hampir di semua bahasa high level language itu ada. Nah kalau bicara high level language yang kadang menjadi kendala itu adalah terkait sintaks. Nah jadi umumnya karena ya ini karena terkait nature-nya komputer. Nature-nya komputer itu kan tidak boleh ada yang ambigu perintah itu kan gitu. Jadi artinya untuk menghilangkan ambiguitas bahasa yang digunakan dalam bahasa high level language termasuk ada sintaksnya. Karena supaya lebih gampang membuat perintah yang tidak ambigu. Kalau nggak ada sintaks itu makin ya komputer nggak mungkin dikerti. Jadi ibaratnya jadi ada rules yang membuat bahasa itu lebih terstruktur. Jadi ibaratnya kalau saya bilang sih sintaks dalam bahasa permograman itu adalah membuat bahasa Inggris itu menjadi sangat terstruktur. Fix gitu strukturnya hanya ya begitu aja gitu. Jadi kesalahan mengikuti sintaks atau aturan yang sudah seharusnya dalam bahasa tersebut ya pasti akan berujung error. Jadi umumnya nanti kalau kita bicara bahasa pemograman itu ada sintaksnya yang sudah spesifik aturannya yang harus diikuti. Tentu ini terkait kalau bicara bahasa kan semantiknya tentu ya ini tujuannya seperti yang tadi saya bilang. Supaya bahasa itu berbeda dengan bahasa natural manusia itu ambigu. Nah kita tujuannya adalah supaya bahasa pemograman itu tidak ada ambiguitasnya. Bagaimana deskripsi sintak dalam bahasa pemograman? Biasanya ditulis dalam bahasa formal. Ya intinya ada restriction-nya, ada rules-nya termasuk misalnya titik koma, ada yang harus pakai kayak si kan harus ujung setiap statement harus ada titik komanya. Kalau enggak ada kan error itu. Tapi mungkin ada yang enggak perlu. Jadi ya begitu-begitulah. Nah tadi kalau kita bicara bahasa pemograman setelah kita tulis tentu harus ada yang menginterpretasikan atau mengkonversi coding yang sudah kita tulis ini ke dalam program yang bisa dibaca oleh mesin. Jadi compiler itu adalah yang melakukan itu. Jadi komputer program yang tujuannya mengkonversi source code dari bahasa pemograman yang sudah kita tulis ke bahasa mesin yang bisa dibaca atau dipahami oleh komputer. Jadi itu compiler. Ya ini umumnya kompilasi ke, ya biasanya dari, ya supaya gampang umumnya source code itu mengkonversi ke bahasa assembly dan nanti dengan assembler itu mengkonversi dari bahasa assembly tadi ke bahasa mesin. Source program itu yang kita tulis, komputer program yang kita tulis yang mungkin dalam pakai bahasa tertentu. Kalau biasanya source program itu punya ekstensi sendiri-sendiri kayak python itu .py, walaupun kalau dia pakai jepiter mungkin jadi ipny ya. Kalau pascal .pask, kalau c.c biasanya. Nah umumnya kalau kayak c itu atau c++ itu umumnya kalau kita pakai compiler, hasil dari compiler itu dia jadi objek. Jadi output dari compiler itu adalah yang kita sebut objek program. Jadi objek program ini yang nanti ibaratnya equivalent dengan bahasa translasi dari bahasa mesin, dari bahasa, dari source code yang kita buat. Kalau kayak di c itu biasanya objeknya, extensionnya .o doang sih ya, .o atau c++. Kalau python karena dia interpreter agak beda, jadi dia nggak ada, ya mungkin ada sih di tempat yang lain, tapi saya nggak gitu paham. Tapi umumnya tidak langsung kelihatan objeknya, tapi kalau c atau java itu ada objek filenya. Terus yang acceptable program itu output dari linker atau loader, gimana mesin translasi, mesin, bahasa mesin tadi udah dilingkan, dihubungkan dengan semua library atau files yang memang dibutuhkan. Dan ini yang biasanya bisa executable. Di c itu nanti setelah dari objek kita bisa hasilkan, linkkan jadi executable filenya. Yang ini yang bisa kita klik dan dia bisa langsung run di komputer. Jadi linker itu program yang istilahnya menghubungkan semua program yang diperlukan sehingga bisa jalan. Karena umumnya kalau program yang besar itu terdiri dari beberapa modul, jadi dan semua modul itu mungkin juga terkait dengan beberapa library yang dibutuhkan. Misalnya kayak kan diisi, kayak diisi kan kita panggil itu semua library yang kita perlu. Kayak di Python juga kan kita panggil pakai import semua library yang kita perlu. Nah bagaimana menghubungkan itu, itu yang dilakukan oleh linker. Oke ini ilustrasi dari menjalankan program. Jadi misalnya programnya sudah selesai, sudah punya executable-nya, kalau di run maka dia akan tentu akan menempati memori di komputer. Lalu dia akan menerima kalau memang ada input, menerima inputan data. Dan inputan data itu yang akan dieksekusi dan diolah dan menghasilkan output yang dinginkan. Dan ini dilakukan, operasi semua, operasi pengolahan data tadi dilakukan oleh CPU. Langkah-langkah eksekusi program, fast instruction, melakukan decoding, retrieve data, kalau dibutuhkan eksekusi, proses yang sebenarnya dan menyimpan hasil kalau dibutuhkan. Nah beberapa error yang sering terjadi kalau kita nulis program. Yang pertama disebut sintaks error, yaitu tadi, kalau bahasa yang kita pakai itu ternyata tidak sesuai dengan sintaks yang seharusnya, yang sudah ditetapkan oleh bahasa pemrograman tadi. Jadi akhirnya misalnya kayak lupa bikin titik koma, lupa bikin tanda kayak si kan juga lupa bikin tanda kurawal gitu, di awal dan di akhir, dan lain-lain. Jadi kelupaan dalam mengikuti aturan bahasa pemrograman tadi mengakibatkan dia error. Kalau error yang begini biasanya ketahuan di awal, jadi enggak ada dihasilkan baik objeknya maupun eksekutablenya. Yang kedua runtime error ini mungkin lebih susah nge-trace. Jadi tidak, kadang kan ada proses yang kita lupa bahwa itu jadi dibagi dengan nol, atau ketika nanti dia masukkan input data, ternyata input data itu enggak cocok dengan operasi yang seharusnya dilakukan operasi itu. Misalnya kita masukkan string untuk operasi aritmatik, nah itu kan enggak akan jalan. Akibatnya dia akan ada runtime. Jadi walaupun dia bisa dikompal, selesai, tapi nanti pas dieksekusi itu ketika kondisi yang tadi terjadi, dia akan error. Dia akan ngasih tahu pesan error tertentu misalnya. Lalu yang ketiga ini yang paling fatal, yaitu kita, ya ibaratnya ini terkait dengan logaritmi, algoritma, ya kita bikin algoritma yang salah. Jadi karena algoritmanya salah, ya mungkin enggak ada masalah secara sintaks benar, tidak ada runtime error, tapi programnya itu salah sebenarnya secara algoritmanya. Ya akibatnya, ya hasil yang dihasilkan itu ya salah. Kadang hal-hal simpel bisa bikin hal ini salah, misalnya hanya salah menempatkan di mana plus satu gitu, misalnya kita nge-loop di mana plus satunya, di mana kita nambahinnya, itu hanya karena misalnya kurang-kurang di mana melakuin kurungannya, ya bikin kurung perawal atau kurung yang lain bisa jadi hasil yang berbeda kan gitu. Nah ini yang kadang lebih, yang paling fatal karena kita bisa jadi merasa yang kita lakukan sudah benar, tapi secara diprogram itu sebenarnya masih salah. Jadi kita pede gitu melihat hasil yang diperoleh, tahunya sebenarnya itu hasil yang salah. Ilustrasi dari tadi ya, kalau kita punya source di lakukan compile, menghasilkan program, program ini yang akan menerima input untuk menghasilkan output. Biar kita bisa selesai hari ini. Kalau interpreter itu kayak MATLAB. Nah MATLAB itu interpreter. Jadi dia, kalau compiler kan selesai codingnya, kita eksekusi dapat objeknya atau dapat executable-nya. Nah kalau interpreter ini dia jalan terus sepanjang eksekusi. Jadi kita bisa melakukan eksekusi itu satu per baris dalam satu waktu, enggak sekaligus semua. Ya kadang keuntungannya, kalau begini ya kita bisa nge-trace gitu lah, di mana mungkin salah atau kurang pas program kita. Karena kita akan menjalankan misalnya satu baris per satu baris. Jadi kayak MATLAB dan Python itu termasuk ke dalam interpreter. Karena kita bisa jalankan baris per baris. Walaupun bisa juga, ya kalau Bapak Ibu misalnya bikin program di MATLAB atau Python udah semua selesai, baru dijalankan. Tapi sebenarnya Python itu akan menjalankan baris per barisnya. Ini kelebihan dan kekurangan antara kompilasi dan interpretasi. Interpreter maksudnya. Compiler dan interpreter. Ya kalau compiler itu tentu bisa baru dapat errornya kalau setelah dijalankan program semuanya. Tapi tentu biasanya performa dari compiler itu lebih baik daripada interpreter. Dan di sisi ini itu dibikin sekali di waktu compile. Interpreter tentu jadi akan lebih mudah nge-trace error. Lebih fleksibel dan umumnya interpreter itu support learning. Jadi bisa di akhir nanti baru diimplementasikan gitu. Baru selesai semua. Baru kita bikin learning. Kayak MATLAB gitu. Itu kan bisa kita setelah selesai kita bikin executable-nya yang mungkin nanti baru di-embedkan ke sistem learning. misalnya. Lalu selain interpreter itu kadang juga ada yang namanya virtual machine. Ya kayak misalnya Bapak Ibu juga kan sering ya menjalankan Windows di di Linux atau menjalankan Linux di Windows ya mirip-mirip lah. Jadi ada virtual machine-nya. Oke mungkin itu sedikit tentang bahasa pemograman. Sekarang kita ada pertanyaan. Oke kalau tidak ada kita ke Python. Jadi Python itu ya singkatnya sih termasuk ke dalam object-oriented language. jadi dia bahasa pemograman berorientasi objek. Jadi dia menurut segala sesuatu itu sebagai objek. Jadi itu object-oriented programming sama kayak Java sama kayak C++. Jadi itu beberapa contoh bahasa pemograman. Agak berbeda misalnya dengan C yang dia lebih ke prosedural. Jadi kalau object-oriented ini kelebihannya kalau objek itu memang apa didefinisikan kita bisa panggil dari mana aja objek tersebut. Terus tentu kita bisa bikin dalam bentuk modul class dan function juga. Terus ada exception handling-nya dynamic typing. Ya ini ini terkait nanti masalah pendefinisian kalau di Python itu kan kayak di C umumnya kita harus definisikan dulu variabelnya tipe datanya apa kalau di Python itu tidak perlu. Jadi kira-kira saya sih gak gitu paham maksud-maksud kadang bahasa pemograman. Tapi intinya bahasa pemograman Python itu adalah berbasis objek jadi kalian bisa kalau biasa yang pemograman berbasis objek objek-objek oriented programming ya prinsip yang sama bisa dipakai di Python jadi kita bisa membuat setiap modul itu sebagai objek yang bisa dipanggil di bagian mana saja. Terus tipe datanya high level dia menerima semua tipe angka integer long float dan kompleks string yang imutable terus ada juga list dan dictionary dan tipe-tipe data lain misalnya true and false bolean dan lain-lain. Kita bisa melihat Python itu sebagai bahasa scripting karena dia interpreter jadi dia bisa digunakan sebagai bahasa scripting objek oriented menurut saya memang tidak terlalu susah untuk dipelajari kalau bapak ibu nanti ibaratnya makin sering kita akan ngerti terutama mungkin ada bapak ibu yang mungkin kalau udah gak familiar dengan bahasa pemograman misalnya E1-nya bukan dari informatika mungkin jangan terdiscourage dulu susah karena sebenarnya kalau bicara Python menurut saya sih kalau untuk mengerti apa coding orang kayaknya gak susah karena secara umum kita dari sintak yang ditulis secara mungkin kita bisa dapat feeling kira-kira ini ngapain jadi saya sih gak sesusah C atau C++ atau Java jadi kalau bapak ibu udah bisa Java C++ sama yang compiler lain kayaknya Python mah gampang terus dia powerfull karena cukup efisien memang gak se-efisien tentu kalau bisa pakai C terus gampang scalablenya dan mudah dimaintain karena misalnya kalau kita mau update library itu juga gak susah karena sudah besar komunitasnya jadi bisa dengan mudah kita cari help terkait itu terus bisa dianggap sebagai glue language karena bisa digunakan sebagai interaktif front end untuk bahasa pemograman lain jadi banyak banget misalnya kayak di speech itu misalnya kan ada Caldi namanya Caldi itu adalah tools untuk speech processing nah speech processing berbasis yang pakai Caldi ini itu dikembangkannya pakai C++ jadi isinya itu C++ semua nah tapi banyak itu yang mengembangkan wrapper dari Caldi tadi supaya bisa ke Python jadi kita bisa menggunakan front end itu Python sementara back endnya tetap Caldi yang berbasis C++ jadi itu contohnya jadi kita bisa menggunakan Python sebagai front end untuk ke bahasa lain nah karena dia banyak library nya umumnya nanti Bapak Ibu kalau nanti pakai data mining misalnya itu udah banyak banget library atau tools yang bisa dipakai untuk data mining jadi misalnya ngembangin teknologi teknik machine learning ya secara umum metodenya itu cuma satu baris aja gitu jadinya implementasinya jadi artinya tentu untuk development akan jadi jauh lebih cepat dan panjang code nya juga tentu pasti akan jauh lebih singkat karena dia tadi bahasanya udah high level language tidak susah dipelajari dan tidak susah juga untuk digunakan dan tadi nanti seperti saya bilang bahasanya tidak susah banget di di apa di pahami sintaksnya dan tentu karena dia mendukung modular implementasinya juga bisa dibikin dalam bentuk proyek perbagian tim dan mudah di extend ke bahasa lain beberapa implementasi python antara lain untuk system management pengembangan GUI internet programming database text processing dan lain-lain kalau dibandingkan dengan bahasa interpreter lain atau scripting lain misalnya Perl secara umum menurut saya sih lebih mudah mempelajari python dibandingkan Perl karena Perl itu kadang banyak apa banyak shortcutnya sebenarnya shortcut untuk operasinya tapi kadang kalau untuk yang baru mungkin shortcut ini jadi malah malah menjadi kendalanya gitu karena dia gak hafal shortcutnya gitu butuh kadang ya kadang memang banyak sih cheat sheetnya jadi bisa membantu tapi karena banyak shortcut-shortcut itu kita kadang jadi lebih susah belajar karena jadi kalau kita memang yang gak rutin pakai karena biasanya shortcut itu makin sering dipakai makin hafal kan gitu tapi kalau kita jarang pakai itu nah itu lupa lagi gitu jadi lebih ya lebih enak dipelajari lah menurut saya python kedua karena dia ya gak banyak shortcut-shortcut tadi ya lebih mudah dibaca dibandingkan Perl buat orang yang baru-baru terus few magical side effects katanya ya saya gak gitu paham mungkin ada tampak dari penerapan berbagai shortcut tadi terus lebih aman safety guarantees dan lebih mudah kalau integrasi ke java tentu itu jelas dan lebih iya less bias ke unix jadi ya kayak ke windows atau ke yang lain gak gak gitu kalau mungkin lebih memang bias ke pengembangan karena mungkin dikembangkannya bareng unix terus kalau dibandingkan sama java yang memang sama-sama high level language tentu python ya bisa bikin lebih konsasi karena udah banyak library-nya sih mungkin ketersediaan library yang ada lebih banyak di python dibanding di java terus dia dynamic typing ya itu tadi karena kalau di java kan kita harus definisikan itu semua kalau di python gak semua harus didefinisikan jadi development juga lebih cepat ya walaupun dia memang tentu karena dia interpreter akan lebih lambat terus ada juga python yang untuk java jayton j python oke ini contoh biasanya pengembangan python itu biasanya bisa kita kategorikan dalam beberapa layer gitu jadi misalnya tentu yang paling bawah itu python kalau kita misalnya nanti menghubungkan dengan bahasa lain ya di bawahnya tentu bahasa lain itu misalnya kayak si si plus plus atau java nah di atas python ini biasanya kita install berbagai library yang terkait pengolahan data misalnya pengolahan array editor dan lain-lain dan di atasnya mungkin berbagai library yang terkait visualisasi atau pengolahan data yang lebih kompleks kayak pandas data frame dan layer yang di atas mungkin yang lebih implementatif misalnya kayak sikit learn ini untuk data mining machine learning ini untuk image processing dan lain-lain dan misalnya ke atasnya lagi yang udah aplikasi yang spesifik misalnya untuk keuangan untuk database untuk yang lain-lain nah selain misalnya kalau kadang nanti ke depannya mungkin bapak ibu akan ke machine learning dan deep learning kadang kendala kalau kita mau menerapkan machine learning ini masalah komputasi jadi kadang kita nggak punya resource yang cukup untuk komputasi jadi kita mungkin salah satu yang bisa digunakan untuk mengatasi itu yang namanya Google Collab nah Google Collab ini adalah fasilitas dari Google dimana dia menyediakan sarana komputasi memang sih ada keterbatasannya keterbatasan waktu komputasinya saya nggak ingat berapa 24 jam apa 27 ya gitulah jadi ada maksimum waktu komputasinya per satu per sekaliran ya maksudnya terus juga ada keterbatasan soal jumlah data yang bisa diolah tapi itu untuk versi gratisnya sih kalau versi berbayarnya itu tentu lebih fleksibel lagi kita bisa naikin jumlah data yang bisa diolah itu lebih lama lebih banyak dan waktu komputasi yang lebih lama kalau nggak salah kalau di awal itu 24 jam terus kalau berbayar itu bisa sampai 72 jam akan mungkin lebih kalau makin yang paket-paket yang diatasnya ini beberapa nah untuk google collab sendiri mungkin ya kalau dicoba ya kali tapi saya udah ada itunya sih misalnya ke google drive kalau saya karena udah install jadi udah ada otomatis jadi disini nanti kita bisa ya kembangkan misalnya contoh-contoh bahasa pemograman yang ya bahasa implementasi python yang mau kita kembangkan gitu misalnya kalau misalnya nggak punya belum baru pertama kali bisa mengikuti ini jadi dari my drive oke ya ya ini yang agak baru jadi misalnya kalau ini kan kalau udah ada punya langsung nanti akan ada disini kalau belum punya nanti kalian ya searching aja gitu collab gitu nah ini akan ada nanti kalau belum di install ini simbolnya belum di install jadi kalian bisa install gitu nah di nah gitu lah jadi nanti kalau pertama kali butuh install nanti bisa seperti itu nah seperti ini di connect aja nanti sudah terinstall nanti akan ada di di drive-nya mana yang sudah yang memang sudah terinstall nah setelah installnya nanti nanti akan muncul seperti ini jadi ya setelah ini tinggal kita bisa langsung ya langsung aja gitu misalnya yang paling sederhana kan biasanya kalau mengprint hello world akan nanti ya akan terprint ini karena baru internet kayak saya kayaknya masih agak lemot nah nanti yang 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 kita tulis itu akan ada disini mestinya harus disimpan nah ini hello world misalnya nah disini nanti ini bisa juga misalnya kalau nanti kalian mau untuk data mining sih ke depannya untuk sekarang sih ya pengetahuan aja ini contoh-contoh yang misalnya nah nanti kalau kita mau butuh library yang tertentu bisa pakai perintah seperti ini .pip install apa library yang kita mau terus ya sisanya ya seperti biasa python kalau ada library yang mau kita import kita import nah ini biasanya yang kita gunakan kalau misalnya kita mau ngambil data misalnya dari google drive kita jadi kalau ini misalnya di run nanti akan ada key yang untuk untuk meng-connect ke google drive kita jadi misalnya ada file atau data kita yang kita simpan di google drive nanti biar supaya dia bisa 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 baca dengan demikian kalau ini nanti ya tinggal sudah kita bisa baca file misalnya kita ada file csv di google drive atau gambar citra di google drive yang mau kita olah ya tinggal nanti setelah itu ya tinggal kayak biasa kemana kita simpannya di google drive-nya jadi tinggal seperti itu misalnya kayak gini file-nya kan kita simpan disini nanti dia kita sudah ini ya karena ini kita mau saya simpan di folder ini saya dulu ke folder ini dulu baru nanti misalnya karena ya terlalu banyak saya hilangkan dulu lah misalnya data set ini ada di di folder ini ini misalnya jadi kita bisa panggil file tadi jadi ya kira-kira gitu lah jadi dengan dengan google collab pada prinsipnya yang kita biasa kerjakan di file-nya tinggal digunakan aja disana tapi paling kalau memang nanti mau mengganti membaca file-nya misalnya ada file yang mau dibaca ya pertama perlu dilakukan mounting seperti ini seperti ini supaya dia bisa diberikan akses ke google drive-nya yang kita miliki oke lanjutkan nah mungkin nanti kan kita kalau yang ke komputasi yang lebih kompleks ya kita butuh gpu misalnya nanti nah di google collab itu dia memberikan gpu secara gratis kalau kita perlu jadi gimana tadi yang harus runtime mana sih saya lupa jadi nah disini ada akselerator gpu atau tpu yang misalnya kalau kalau kita pakai deep learning atau pakai komputasi yang mungkin butuh komputasi paralel yang banyak maka mungkin kita butuh gpu atau tpu yang kita bisa pilih supaya mempercepat prosesnya jadi kita bisa dikasih satu gpu supaya mempercepat kita dalam melakukan komputasi misalnya nah ini karena satu tadi udah buka dan dia pakai gpu maka karena hanya boleh satu gpu per satu satu waktu ya karena tadi pakai gpu ya ini ya itulah keterbatasannya jadi kita hanya boleh ngeran satu kan satu gpu nah tentu selain tadi kalau itu mungkin kita gak perlu install apa-apa di komputer kita tapi misalnya kalau kita punya komputasi yang ya lumayan baik ya gak perlu baik-baik banget sih sebenarnya ada juga yang bisa kita install kalau pakai python namanya anakonda jadi anakonda ini kalau kita pakai windows mungkin salah satu yang paling mudah di maintain kalau kita OS nya windows cuman memang butuh OS 64 bit kalau kalau pakai linux sebenarnya kan linux sudah ada bawaan python nya ya jadi ya bisa juga sih pakai anakonda cuman mungkin perlu nanti perlu apa perlu kita definisikan lah yang mau mana yang mau kita pakai sebagai default nya jadi anakonda ini kalau di menurut saya sih kalau windows yang salah satu yang mudah digunakan jadi bapak ibu bisa download dan install di di komputer bapak ibu kalau bapak ibu mau nanti kita bisa pilih dari link tadi kalau ini otomatis besar kali saya gak pengen dia karena otomatis sudah mendeteksi ini windows jadi tapi mestinya ada yang apa nya arkif nya jadi yang kalau kita misalnya mau pilih yang yang lebih sederhana saya lupa di di searching aja lah sekarang kan mungkin kita mau yang atau ada yang versi yang lebih kecilnya namanya minikonda nah jadi kita bisa pilih versi yang lebih lama misalnya yang lebih stabil bukan yang lebih stabil yang lebih lama lah kalau memang kita gak gak pengen yang kalau yang terbaru tadi kan itu udah 39 jadi tentu bisa disini juga ada eh lagi Oke, ya itulah. Jadi, ya bisa di-download di sini atau dicari archive yang mungkin lebih lama. Nah, kalau ini tampilan di Mac, jadi agak berbeda. Tapi umumnya kalau nanti Bapak-Ibu sudah install di Windows, tentu bisa searching Anaconda. Nah, ada Anaconda navigator yang mirip dengan yang ini tadi itu, yang cuman biasanya agak lama, jadi saya agak jarang pakai. Karena komputer saya juga enggak akan, gitu lah. Nah, tadi itu kan, ini yang misalnya kalau kita mau beberapa yang bawaan dari Anacondanya. Jadi, misalnya kalau kita mau melounce Jupyter, salah satu editor yang bisa dipakai untuk Anaconda, bisa pakai ini, Jupyter Notebook. Terus editor yang lain, misalnya ada Spider, jadi bisa misalnya tinggal di-launch. Nanti dia akan membuka browser seperti ini. Nanti tampilannya mirip dengan yang tadi di Google, di Google, apa, collect tadi. Jadi, misalnya kita mau bikin notebook, ya tinggal seperti tadi. Atau ada Spider juga yang tampilannya mungkin lebih mirip dengan editor yang biasa mungkin dipakai oleh Bapak-Ibu ke bahasa pemograman yang biasa, misalnya Java atau C. Cuman lama pakai ini, jadi saya agak jarang memang. Saya lebih suka pakai yang langsung promnya aja. Saya tutup aja lah ya. Jadi, biasanya dia ada Anaconda Prom kayak gini, jadi dia terpisah dengan yang komen prom yang dari Windows. Dia punya Anaconda Prom sendiri, ada Prom sendiri yang, karena dia kan nggak otomatis nginstall ke semua environment. Jadi, kalau di sini kita mungkin nggak akan bisa searching, kalau kita ketik Python 3, ya nggak ada, gitu. Python 3-nya munculnya ke sini untuk nge-searching yang ini. Tapi, jadi karena artinya perintah Python itu kan nggak di-install di environment-nya, di path-nya. Nah, kalau di, dia hanya di-install misalnya di, ya lebih gampang pakai Anaconda Prom aja gitu. Jadi, nggak perlu ngutang-ngatik path yang ada di Windows. Jadi, nggak usus, biar takut ya kan salah juga kita bikin path-nya. Jadi, tetap dipakai Anaconda Prom aja biasanya kalau saya. Dan misalnya kalau tadi mau pakai editor yang lain, misalnya ya di-ketik aja, kadang lebih cepat di-ketik gini aja. Oh, karena udah buka. Oh iya, karena udah buka ini Spyder. Jadi, misalnya. Nanti akan terbuka editor yang Spyder. Jadi, itu mirip dengan, ya editor yang biasa lah. Kalau kita mau nulis bahasa demograman, ini untuk nulis di source code-nya. Ini untuk melihat output-nya. Begitulah kira-kira. Atau, lebih sering untuk kuliah pakai Jupyter Notebook. Karena lebih friendly lah buat saya yang nggak begitu sering modding sebenarnya. Jadi, kalau dengan ini misalnya, Contoh misalnya kita Ya tadi yang tadi tuh Perintahnya ya untuk nanti ngeran pakai ini, nanti dia bisa kita pilih juga mau ngeran sekalian semua Atau ngeran per-sale. Nah, kalau yang ini tuh ngeran per-sale, jadi nanti dia ngeran per-block itu. Ada hasilnya, ada hasilnya, dan lain-lain. Nah, misalnya kan tadi yang karena dia yang dimain pun misalnya Carlo ini, tapi nantilah. Jadi, saya kadang lebih Lebih pakai itu, lebih enak dilihat. Tapi itu kan masalah preferensi. Oke, itu tadi tentang anak kondak. Nah, ini contoh-contoh pemograman. Nah, kalau mungkin biasa, Bapak-Ibu kan Mungkin kalau yang udah pengalaman, kalau kita Yang mungkin agak beda itu variable kan Kalau umumnya bahasa pemograman lain kan kita harus definisikan ini Tipe datanya variable itu apa, tipenya variable Nah, kalau di Python itu tidak perlu Jadi, kalau kita bikin dia langsung tiga Ya berarti dia otomatis numerik gitu Entah kalau nanti tiga koma berarti dia ini otomatis floating gitu Jadi, nggak perlu kita definisikan di awal Itu salah satu kemudahannya Nah, jadi kalau kita tadi Misalnya balik ke Ini Jadi, ya Kalau mau nge-print ya tinggal Seperti ini aja print Kalau nanti misalnya ada Udah ada variable di atas Misalnya A sama dengan 5 Nah, sekarang ya kalau kita mau nge-print A ya tinggal pakai perintah print aja Maka dia akan menampilkan berapa isi A Ya, gitu kira-kira Hanya basic-basic aja Dulu Terus untuk variable ya itu tadi Jadi, seperti yang saya bilang Nggak kita perlu definisikan Dia akan otomatis di-assign sesuai yang kita kasih nilainya Jadi, dia nggak perlu kita definisikan di awal Kalau kita pakai C atau pakai Java Itu kan harus didefinisikan dulu Misalnya integer X gitu Kita harus bilang X itu integer Atau X itu float gitu Float X Kalau di sini nggak perlu Untuk operasi Ya Kalau penjumlahan sama dengan simbol penjumlahan Pengurangan dengan simbol pengurangan Perkalian dengan simbol bintang Pembagian dengan simbol pembagian ini Yang kanan Terus ini untuk mencari Pembagian bulletnya Apa istilahnya itu? Ya, pakai simbol ini Terus kalau menghitung sisanya Pembagian Pakai simbol persen Untuk pangkat Pakai Start dua kali Terus ya sisanya sih Kalau mau bikin Misalnya bikin fungsi sederhana Kita mau menghitung BMI BMI itu kan formulasinya adalah Berat dibagi Tinggi dalam meter kuadrat Jadi artinya Kita masuk Untuk dia butuh input Berapa tingginya Berapa beratnya Itu mungkin beratnya dalam Tinggi Biasanya kan orang dalam centimeter Berat dalam kilogram Ini dikonversi dulu Kalau tingginya ke dalam meter Nanti dia baru hitung Misalnya kayak yang Ini tadi ya Ya ini misalnya tadi ya Oh ini kalau udah otomatis Nah misalnya ini yang menerima input dari luar Berarti misalnya tinggi 170 Nah misalnya kalau ini Kita masukin angka Huruf misalnya 100 itu akan error Karena disini sudah kita bilang Bahwa itu inputnya harus floating Jadi dia akan error Jadi kita masukin 170 Terus berat Misalnya Yang lain contohnya Misalnya ini kan Menghitung bunga ya Menghitung bunga Misalnya bunganya 0,1 persen Per Per tahun 0,1 Per tahun Jadi 10 persen per tahun Misalnya bunganya bunga progresif Jadi Ya formulasinya misalnya seperti ini Jadi kalau misalnya kita formulasikan Future value itu Represent value Dikalikan dengan Satu Ditambah rate Angkat N Ya gitu lah kira-kira fungsinya Terus untuk Untuk Masalah Apa If Masalah logic Misalnya Ya simbol Lebih besar Sama dengan ya standar lah Lebih besar Lebih kecil Equals Sama dengan dua kali Tidak sama dengan Tanda seru Dan sama dengan Contohnya misalnya ini Ya Pakai if Else Jadi Kalau skornya 50 Dia akan Ngecek ke sini Karena dia pakai If dan else if Kalau dia udah Masuk ke dalam Satu kategor langsung Ke sini kan Kalau Else if Kalau dia gak Masuk ke sini Dia baru ke sini Baru ke sini Baru ke sini Satu-satu di check Terus untuk Loops Atau fork Sintaksnya seperti ini Nah mungkin yang perlu diingat Masalah indentation Oh iya ini lupa Di python Sayangnya indentation penting Karena indentation itu Menentukan dimana blok Perintah tadi Jadi ini maksudnya Masuk ke dalam Jadi misalnya Kalau setelah if Setelah yang umumnya Setelah tanda seru Setelah titik 2 Itu indent Kalau dia masuk ke dalam Kategor itu Nah untungnya Kalau kita pakai Editor yang sudah Memang spesifik Untuk python Itu biasanya otomatis Jadi kayak spider Atau jupiter notebook Itu umumnya Akan otomatis Indentationnya Beda dengan Misalnya kita pakai Emacs Atau Film Dan lain-lain Yang mungkin Bukan bawaan Bukan bawaan Bukan spesifik Untuk python Lebih generic Yang mungkin Kita harus hati-hati Karena umumnya Kan gak langsung Didefinisikan Soal indentationnya Tapi kalau Gak didefinisikan Biasanya jadi error Jadi Di python itu Indentation itu penting Ini sintaksnya Untuk for Misalnya Perintah sederhana Nge-print I Jadi nanti Dia akan nge-print Dari 1 sampai Sebelum 11 1 sampai 10 Misalnya ini nge-print Dua kali loop And for Tentu bisa pakai While juga Jadi Jadi perintahnya While Apa Kondisinya Titik 2 Lalu Kita juga bisa Bikin fungsi Di python Seperti biasa Bahasa pemrograman Lain Jadi Sintaksnya ada Def Berarti itu Mendefinisikan bahwa Ini fungsi Def Baru nama fungsinya Baru Apa inputan fungsinya Baru Titik 2 Nah nanti ini juga sama Akan ada indentation Jadi semua yang indent dia itu Akan dianggap sebagai Satu bagian fungsi tadi Nah kalau di luar gitu Nah itu otomatis dianggap Tidak langsung Tidak lagi bagian fungsi itu Jadi makanya penting Indentationnya Jadi cara manggil fungsi Ya seperti biasa Kita panggil nama fungsinya Terus kita masukkan Apa inputannya Kalau kita mau mengeprint outputnya Ya tinggal di print Misalnya Nah tipe data Di python Bukan tipe data ya Struktur data di python Itu ada 3 Ada yang namanya list List itu ditandai dengan Kurung siku seperti ini Nah list itu Adalah tipe data Struktur data yang Kita bisa modifikasi Sekehendak kita Jadi ini misalnya Segini kita akan definisikan Kita bisa tambah itu Misalnya Kita bisa tambahkan Misalnya Indeks kelima Dari ini jadi Jadi lima Atau kita bisa kurangin Kita bisa delete Kita bisa modif Isinya misalnya Indeks pertama Jangan bukan 60 Jadi 50 Nah itu list Ditandai dengan kurung Siku Yang kedua Itu tuples Tuples itu kebalikan Dari list Jadi dia Tidak Bisa diubah Jadi kalau udah Kita definisikan begini Ya ini Nggak bisa diubah-ubah lagi Jadi Tidak bisa dimodifikasi Jadi dia ditandai dengan Kurung Kurung ini Jadi ini artinya Exinya adalah Tuple Yang ketiga Adalah Diksionary Jadi diksionary itu Kayak di kamus Jadi ada pasangannya Jadi dua pasangan Satu data itu Berpasangan Jadi misalnya N Pasangannya Inggris SR Pasangannya French Jadi Kelebihannya Kalau pakai Diksionary Kita bisa Memanggil Pasangannya Dengan Memanggil Kita bisa Memanggil yang Isinya itu Dengan memanggil Pasangannya itu Jadi Itu kelebihannya Dan sama seperti list Kita juga bisa Melakukan modifikasi Terhadap Isi dari Diksionary-nya Bisa nambahin Bisa ngurangin Bisa ngubah Dan lain-lain Terus untuk Membuka dan Menutup File Jadi kita bisa Membuka atau Meng-create file Dengan Perintah open Lalu misalnya Kita tulis Kalau Yang kita mau Tulis Misalnya output Dari yang kita Dapat Dalam file Terus kita juga Bisa open Dan baca isinya Dengan perintah Read Seperti ini Oke Beberapa Library standar Yang ada di Python Dan antara lain Nampai Nampai ini Punya kelebihan Untuk Menganalisis Apa Mengolah data Ray Jadi Kelebihannya adalah Memudahkan kita Untuk Mengolah data Ray Dan Isi datanya itu Tidak harus homogen Bisa heterogen Jadi Bisa jadi Ada Indeksnya yang Angka Ada indeksnya yang Misalnya Text Ada indeksnya yang Lain-lain gitu Jadi Bebas Bebas aja Jadi Dia bisa Menyimpan Objek yang Homogen Atau heterogen Dan Nampai ini Punya Beberapa Fungsionalitas Yang bisa kita Gunakan Ini bisa Misalnya untuk Mengerange Misalnya Jadi Atau Ya seperti yang kita Pelajari Juga bisa Ngesorting Pakai Nampai Ini contoh-contoh Yang lain Misalnya Mengenerate Ray Yang Isinya 0 Isinya 0 Ukurannya 2x2 Terus Mengenerate Yang isinya Ray yang isinya 1 semua Yang ukurannya 1x2 Ini Mengenerate Full Yang 2x2 Yang isinya 7 Dan ini Mengenerate Matriks identitas Yang ukurannya 2x2 Matriks identitas Itu yang Mungkin Bapak Ibu Masih ingat Matriks yang Diagonalnya Itu isinya 1 Sisanya Isinya 0 Kenapa Itu sering Dipakai Karena Matriks identitas Itu adalah Matriks Yang Identitas Jadi Kalau kita Melakukan Operasi Perkalian Ke Matriks Itu Maka Hasilnya Adalah Matriks Itu Sendiri Jadi Matriks Misalnya Matriks A Kali Matriks Identitas Sama Dengan Matriks A Tidak Berubah Matriks Fungsionalitas Lain Misalnya Shape Untuk Melihat Dimensi Dari Ray nya Dan Dari Shape Ini Kita Bisa Reshape Jadi Kita Bisa Mengolah Misalnya Ukuran Matriks Misalnya Dari Dua Dimensi Dua Kali Dua Jadi Satu Kali Empat Itu Bisa Dengan Menggunakan Reshape Atau Misalnya Tiga Kali Tiga Menjadi Itu kan Sembilan Ya Tiga Kali Tiga Misalnya Dua Menjadi Jangan Tiga Kali Tiga Tiga Kali Empat Misalnya Tiga Kali Empat Bisa 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 Dihubah Menjadi 6 Kali 2 Atau 2 Kali 6 Jadi Tergantung Kita Perlu Kita Bisa Mereshape Ukuran Matri Sesuai Yang Kita Gendaki Dengan Menggunakan Nampai Itu Contoh 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 Ini Jadi Bisa Dilihat Nanti Membuat Jadi Matriks Dua Dimensi Dan Lain Ini Masalah Indeksasi Jadi Indeksasi Itu Kita Bisa Mengindeks Rater Tentu Itu Berasakan Kita Mau Kayak Mirip Matlab Kalau Bapak Ibu Udah Pernah Pake Matlab Mirip Begitu Jadi Kita Indekskan Berarti Ini Dari Nol Sampai Baris Kedua Kolom Dari Kolom Pertama Sampai Terakhir Ini Berarti Hanya Baris Kedua Kolom Kedua Baris Kedua Terus Baris Kedua Seluruh Kolom Baris Kedua Sampai Akhir Terus Seluruh Kolom Seluruh Baris Dari Baris Pertama Sampai Baris Kedua Baris Pertama Dan Seluruh Baris Sampai Baris Kedua Baris Pertama Sampai Baris Kedua Dan Seluruh Baris Sampai Baris Kedua Jadi Itu Indeksasi Kita Mau Akses Misalnya Array Nah Ini Beberapa Sumber Yang Mungkin Bapak Ibu Bisa Pake Untuk Belajar Python Terutama Misalnya Nanti Lanjutkan Kalau Untuk Data Analisis Kayak Untuk Data Mining Disana Dia Akan Banyak Sumber Sumber Yang Bisa Dipelajari Bapak Ibu Bisa Akses Kesini Nah Di GitHub Ini Nanti Ini Karena Dari Bukunya Jadi Ini Per chapter Untuk Setiap Bukunya Tadi Jadi Kalau Yang Bagian Pertama Basic Terus Sampai Data Cleaning Kalau Nanti Ke Data Mining Data Cleaning Dan Lain Lain Untuk Mengolah Data Series Nah Ini Sudah Mulai Kepandas Dan Lain Nah Bapak Ibu Kalau Mau Download Semua Ya Kalau Biasa Di Linux Pakai GitHub Kan Bisa Di Clone Ya Boleh Gitu Juga Tapi Untuk Yang Basic Cara Singkat Aja Di Download Aja Di Jadi Bisa Bapak Ibu Clone Kalau Bapak Ini Bisa Diclone GitHub Jadi Nanti Dia Akan Mengcopy Yang Sama Persis Kopian Ke Lokalnya Bapak Ibu Komputernya Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Enggak Familiar Ya Di Download Aja Ini Nanti Ini Di Download Nanti Ada Download Seperti Ini Ya Mungkin Agak Banyak Ini Karena Saya Juga Belum Download Jadi Ini Bisa Ya Bapak Lihat Bapak Ibu Lihat Isinya Tadi Jadi Di sana Juga Ada Dataset Yang Biasa Dipakai Untuk Latihan Latihan Data Mining Misalnya Baby Names Ini Move In sini Untuk Review Biasanya Review Film Dan Jadi Ini Beberapa Yang Satu Sumber Yang Mungkin Kalau Mau Bapak Ibu Belajar Terutama Ketertarikan Di Data Mining Atau Data Analytics Bisa Coba Coba Ya Dicoba Aja Dibuka Misalnya Kalau Bapak Ibu Buka Is Is Bapak Jadi Latihan Bisa Lebih Paham Melihat Satu Code Bisa Dicek Ini Kira-kira Nanti Eksekusinya Apa Nah Kalau Lebih Gampang Ini Kalau Udah Misalnya Kayak Ini Tadi Biar Lebih Saya Copy Aja Tanya Kesini Ya Gampangnya Ekstrak Nah Tadi kan Misalnya Bapak Ibu Itu kan Udah Instal Anaconda Itu kan Nanti Berarti Ada Di Nah Ini Nah Disini Nanti Kan Kelihatan Ini Bapak Ibu Bisa Buka Satu Satu Ini Chapter 2 Jadi Bapak Ibu Bisa Run Misalnya Di Compile Compile Nah Jupiter Ini Ada Bagian Yang Mungkin Jadi Bagian Text Kayak Gini Jadi Dia Markdown Jadi Ini Artinya Dia Bukan Source Code Yang Source Code Dia Pake Code Disini Code Jadi Kalau Ini Markdown Berarti Ini Text Sebenarnya Bukan Source Codenya Python Yang 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 Itu Penjelasannya Source Codenya Yang Gini Gini Jadi Bapak Ibu Kalau Misalnya Download Udah Instal Anaconda Bisa 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 Jadi Buka Dulu Jupiternya Disini Jupiternya Notebook Nanti Terbuka Ke Folder Tadi Yang Sudah Diekstrak Jadi Ya Setelah itu Bisa Dilihat Latihan Latihan Dipahami Masing-masing Selain Tadi Itu Ada Lagi Yang Lain Yang Ini Tadi Yang Dari Sini Ini Contoh Apa Ya Untuk Misalnya Analisis Pake Nanti Kalau Bapak Ibu Punya Waktu Silahkan Dicoba Coba Memvisualisasikan Atau Menghasilkan Statistik Dari Data Nah Ini Sumber Lain Ini Yang Bisa Dicoba Tapi Ini Udah Dalam Google Collab Jadi Kalau Bapak Ibu Klik Ini Nanti Akan Ke Google Collab Seperti Ini Nah Ini Yang Nanti Akan Ada Lanjutannya Ke Yang Lain Jadi Misalnya Mau Understanding Data Types Di Python Jadi Bisa Juga Begini Jadi Itu Sumber Yang Mungkin Bapak Ibu Bisa Pakai Untuk Belajar Lebih Dalam Dari Dari Oke Ya Mungkin Itu Ada Jadi Kita Pengennya 5 Selesaikan Ya Nah Disini Juga Termasuk Ada Machine Learning Jadi Kalau Bapak Ibu Klik Tadi Eh Bukan Ini Bukan Ini Ini Ya Bukan Lupa Klik Lagi Nah Disini Ada Machine Learning Nanti Mungkin Bapak Ibu Kalau Pakai Data Mining Akan Banyak Belajar Disini Termasuk Misalnya Yang Kita Oh Kita Belum Ada Yang Kita Belajari Malah Gara Terlalu Gampang Kalikan KNN Jadi Tapi Dia Ada Package Yang Memang Fokus Untuk Machine Learning Sikit Lan Oke Itu Mungkin Kalau Bapak Ibu Ada Waktu Ini Kira-kira Kalau Melihat Coding Ini Ini Algoritma Atau Bukan Ini Perpesinya Melakukan Nge-print Semua Bilangan Ganjil Antara 1 Sampai 10 Kira-kira Ada yang Mau Ngasih Pendapat Ini Algoritma Atau Bukan Kalau Pendapat Saya Ini Sudah Source Code Tapi Memang Mengimplementasikan Algoritma Pem Cetakan Nomor Ganjil Yang Di bawah Nungka 10 Kalau Saya Lihat Ini Sudah Code Matter Ya Kan Code Itu Implementasi Algoritma Nah Kemarin Kan Sudah Pernah Saya Nanti Bisa Begini Ujian Maksudnya Karena Bisa Jadi Nanti Saya Bikin Dalam Sudah Code Ini Tapi Ini Memenuhi Kriteria Sebagai Algoritma Enggak Memenuhi Siapa Memenuhi Kenapa Karena Ada Runutan Langkah-langkah Harus Dilakukan Ada Rule Aturannya Terus Lagi Sarat Sarat Algoritma Ada Hasil yang bisa Divalidasi Yang lain Kira-kira Pendapatnya Mungkin ada Sintak ya Pak Ada Bahasa Pemograman Ada While If Tidak Tidak ada Yang melihat Masalah Decoding Ini Tidak Maksudnya Ada Yang melihat Ada Masalah Dicoding Ini Yang Tidak Sesuai Dengan Kriteria Algoritma Tidak Tidak Biar Kita copy Tadi Tadi Itu mungkin Tidak ada I Tetap Tidak ada Penambahan I Tidak ada Penambahan I Ada Terakhir Ada 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 Kalau Saya Itu Algoritma Linear Yang Big O Linear Biar Kita Buktikan Ini Algoritma Atau Bukan Mana Tadi Yang Udah Apa Yang Lokal Tadi Maren Ya New Layan Kita New Kan Aja Oh Ini Ini Salah Karena Masalah Itu Ya Dax Apa Masalah Kelihatan Masalahnya Di Continue Ya Pak Iya Ini Tidak akan Selesai Kalau Codingnya Jadi Tidak akan Tidak memilih Sebagai Algoritma Algoritma Ada Selesai Ini Program Selesai Penempatan Continue Harus ada N N N N Tidak 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 Harus Harusnya I nya Di sebelum Continue I sama dengan I plus 1 Karena Kalau Genap Masuk Kesini Ini Tidak Selesai Disini Tidak Akan Keluar Dari Sini Jadi Disitu Situ Situ Jadi Kalau Dia Genap Tidak Nambah Nambah Ini Jadi Tadi Sama Yang Tadi Bapak Siapa Tadi Saya Nggak 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 Nama Jadi Pak Anton Pak Pak Ari Cuman Ini Karena Tadi Kopinya Dari Nah Ini Kalau Tepsenya Berbeda Jadi Nah Seperti yang Saya Bila Kalau Kita Bicarakan Algoritma Mungkin Nanti Soalnya Begitulah Ada Sudokot Ini Algoritma Atau Bukan Berdasarkan Kriteria Algoritma Tadi Apa Di Mata Kuliah Kita Belajar Salah Satunya Adalah Harus Selesai Kalau Nggak Selesai Sampai Selamanya Yaitu Bukan Algoritma Namanya Kita Berstop Nah Setelah Ditambahin Tadi Yang Kata Pak Anton Jadi Sekarang Kan Selesai Jadi Itu Contoh Saja Sederhana Jadi Kalau kita Bicara Algoritma Karena Kita Kembali Lagi Ke mata Kuliah Algoritma Dan Kompleksitas Kalau kita Bicara Algoritma Kalau kita Membuat Algoritma Harus Dipastikan Satu Benar Kalau Tadi Kan Setara Logika Kayaknya Benar Kan Maksudnya Karena Kalau Dia Tidak Ada Tidak Ada Sisanya Kan Pasti Event Itu Kan Kalau Event Kan Lanjut Aja Cuman Lupa Ditambah Karena Kalau Enggak Ya Enggak Akan Nambah Event Bukan Event Strukturnya Harus Dianalisa Ya Gitu Jadi Harus Dipastikan Logikanya Benar Jadi Sebuah Algoritma Itu Baru Benar Karena Ini Belum Soal Kompleksitas Nanti Kalau Kompleksitas Bicara Soal Bagaimana Membuatnya Seefisien Mungkin Nah Kalau Bicara Algoritma Berarti Bicara Secara Struktur Benar Dia Benar Metodenya Benar Tapi Juga Ada Kondisi Dimana Dia Bisa Jadi Kalau Enggak Kita Buat Akhirnya Yang Enggak Ada Akhirnya Jadi Itu Juga Bukan Algoritma Karena Algoritma Itu Harus Benar Yang Dilakukan Dan Harus Selesai Jadi Algoritma Itu Harus Selesai Kalau Enggak Selesai Berarti Bukan Algoritma Oke Jadi Itu Mungkin Nanti Disini ada Latihan Bapak 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 Kalau Punya Ya Kalau Di Searching Giter Pasti Ditemu Si Titan Tapi Coba Ini Cuma Latihan Aja Nanti Karena Ujian Nggak Nggak Nulis Coding Kita Tapi Caranya Kira Kira-kira Kalau Diminta Membuat Coding Algoritma Algoritma Dululah Nggak usah Dulu ke coding Apa Kira-kira Caranya Kita Tahu Sebuah Bilangan Itu Bilangan Prima Atau Bukan Yang Paling Basic Tidak usah Mikirin Kompleksitas Ini Semua Membagi Modulus Modulus Gimana Modulus Tadi Kalau Ada Simbol Simbol Membagi Itu Bisa Kita Apa Ya Modulus Benar Maksudnya Nggak usah Nggak usah Dijelaskan Laki Saya Siapa Dilakukan Modulus Terhadap Gimana Bilangan Yang diimput Menurut Saya Gini Pak Kan Itu Modulus Juga Benar Modulus Nanti I Plus Satu I Yang Akan Bertambah Terus Selamat Masanya Modulus Bilangan Dari Satu Plus I Sampai Kalau Dia Hanya Bisa Dibagi Bilangan Itu Sendiri Berarti Itu Yang Prima Kalau Masih Bisa Dibagi Modulus I Plus Satu Itu Berarti Dia Nggak Prima Ya Sudah Hapir Benar Sedikit Lagi Kata-katanya Tinggal Diterasi Dari Angka Satu Sampai Bilangan Tersebut Yang Paling Besi Kan Begitulah Jadi Dicoba Dari Jadi Misalnya Seratus Dicoba Satu Seratus Dibagi Satu Ada Sisanya Nggak Kalau Ada Ya Udah Jangan dari Satu Dari Dua Dari Dua Seratus Dibagi Dua Habis Kan Ya Udah Berarti Nggak Bilangan Prima Langsung Terus Misalnya Empat Lima Empat Tujuh Empat Tujuh 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 Dicek Satu Tujuh Dibagi Dua Ada Sisanya Empat Tujuh Dibagi Tiga Ada Sisanya Empat Tujuh Dibagi Empat Ada Sisanya Sampai Empat Tujuh Dibagi Empat Tujuh Baru Habiskan Gitu Nah Berarti Harus Dicek Satu Satu Kalau Hanya Di Angka Itu Dan Di Angka Satu Dia Maksudnya Satu Sudah Pastikan Dari Dicek Dari Dua Sampai Angka Tersebut Kalau Sampai Di Angka Tersebut Tidak Punya Kalau Dibagi Dengan Integer Tidak Ada Sisanya Bilangan Prima Angka Itu Cuman Memang Nanti Kalau Misalnya Dalam Range Itu Yang Paling Basic Tapi Itu Kompleksitasnya Banyak Karena Artinya Setiap Kalau Kita Bikin Range Mencari Coba Bikin Program Yang Mencari Bilangan Prima Dari Satu Sampai Seratus Artinya Kompleksitasnya Angka Dua Dicari Angka Tiga Dicari Angka Empat Dicari Dari Dari Dua Tiga Empat Angka Lima Dicari Dari Dua Tiga Empat Lima Angka Lima Dicari Dari Dua Tiga Empat Lima Enam Jadi Kalau Kompleksitasnya Berapa Kompleksitasnya Berapa Kompleksitasnya Ada 100 Ada Ada N Dia Coba Misalnya N Berarti Ada N Kan Kalau 1 Sampai 100 Ada N 100 Dan Setiap N Berapa Kompleksitasnya Sama Dengan N Seribu Sama Dengan N Jadi N Kali N Jadi Kompleksitasnya N Kuadrat Itu Artinya Kompleksitasnya Besar Gimana Ada Solusi Yang Lebih Efisien Tentu Lebih Baik Sama Insert Sensor Salah Satu Kekurangan Sensor Kompleksitasnya N Sqr Begitu Juga Jadi Itu Kalau soal Kompleksitas Tapi Soal Algoritma Tadi Itu Bagaimana Mencari Tentu Mencari Algoritma Yang Soalnya Kalau Bicara Algoritma Cukup Benar Dan Selesai Aja Itu Algoritma Masalah Kompleksitas Baru Kita Ngomongin Seberapa Besar Resource Yang Dibutuhkan Untuk Melakukan Itu Jadi Ya Biar Bisa Dibedakan Aja Oke Mungkin Ya Itu Aja Sih Jadi Mungkin Bapak Ibu Kalau Mau Latihan Coba Tapi Kalau Ini Sekedar Latihan Kalau Bisa Tidak Usah Dilihat Contoh Ya Karena Saya Juga Nggak Ngecek Ya Coba 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 Dibuat Kalau Bisa Ya Kalau Memang Mau Belajar Sedikit Demi Sedikit Ya Coba Karena Ini Kalau Ini Gampang Itu Bisa Dilasung Di Google Colabret Jadi Nggak usah Instalan Akonda Ya Pak Iya Nggak Dikumpul Juga Ini Latihan Latihan Jadi Bapak Ibu Kita Kan Mau Selesai Agak Cepat Supaya Saya Nggak Merasa Bersalah Sisanya Dianggap Bapak Ibu Latiha Baik Kalau Kita Latihan Pake Yang Tadi Collab Bisa 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 Jadi Coba Aja Dibuat Coding Sederhana Nanti Berikutnya Kalau Selesai Tapi Ini Agak Panjang Ini Ya Tapi Coba Kalau Ini Mungkin Algoritma Tapi Ini Ada Hubungannya Dengan Tugas Yang Kemarin Makalah Ya Jangan Lupa Jam 12 Nanti Nah Kalau Di tugas Itu kan Mestinya Bapak Ibu Sudah Bikin Sudokot Atau Flowchart Ya Algoritma KNN Gimana Cara Kerjanya Bisa Enggak Dikembangkan Itu Kalau Dari Flowchart Tadi Atau Dari Sudokot Itu Ke Python Ya Latihan Aja Si Enggak Usah Juga Yang Pasti Yang Pertama Mungkin Perlu Harus Ada Fungsi Menghitung Jarak Karena Jadi Jarak Antara Dua Titik Pertama Kedua Harus Ada Fungsi Men Sorting Baru Baru Habis itu Fungsi Memvoting Kan Itu Yang Tiga Yang Paling Utama Ada Ngitung Jaraknya Kesemua Men Sorting Dari Semua Baru Memvoting Dari 1 Sampai K Dan Gitu Basicnya Kan Itu Algoritmanya Jadi Coba Ya Kalau Pun Apa Enggak Berhasil Enggak Apapes Latihan 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 Terus Insert Sort Kemarin Sama Merchort Coba Di Dikembangkan Kalau Bisa Latihan Aja Si Insert Sensor Sama Merchort Pakai Python Kalau Untuk Bikin Coding Nanti Gak Akan Ada Dijian Tapi Mungkin Membuat Sudocode Mungkin Ada Atau Mengevaluasi Sudocode Udah Benar Dalam Artian Benar Secara Algoritma Ya Gitulah Kira-kira Oke Mungkin Itu Aja Jadi Ini Beberapa Sumber Juga Yang Mungkin Bapak Ibu Bisa Pakai Kalau Mau Belajar Python Atau Terutama Python Untuk Data Mining Tapi Karena Data Mining Itu Kan Dekat Sama Image Processing Sebenarnya Nanti Prinsipnya Mirip Mirip Aja Yang Tertarik Image Processing Juga Akan Berbanyak Benefit Juga Kalau Belajar Oke Mungkin Itu Aja Karena Ini Mungkin Bapak Ibu Ada Yang Sudah Berpuasa Atau Ada Yang Mau Mulai Terawih Pertama Kalinya Hari Ini Eh Ya Kita Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Pak Saya belum Spinsut Spinsut Pintar Pintar Atau Sudah Terima kasih Eh Kalau Sudah Kalau Gitu Saya Yang Bawa Berpuasa Selamat Berpuasa Semoga Ibadahnya Lancar Dan Amin Berperkan Bapak Ibu Masing-masing Dan Sampai Jumpa Minggu Depan Ya Mungkin depan Gak liburan Oke Saya gila Iya Pak Makasih Pak Ibu Sampai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.